Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo adik-adik sudah kalian belajar hari ini Yuk kita belajar perkalian bersusun bersama Miss Maffi belajar lebih mudah dan menyenangkan sebelum melanjutkan video ini jangan lupa subscribe like dan komen ya untuk mendukung channel ini terima kasih Oke hari ini kita akan belajar tentang perkalian bersusun yang pertama kita pelajari adalah perkalian bilangan puluhan dan satuan sebagai contoh 34 dikali 6 pertama-tama kita akan mengalihkan dulu yang paling belakang 4 dikali 6 sama dengan 24 kita tulis 4 di sini dan 2 untuk disimpan setelah itu kita lanjutkan untuk mengalihkan 3 kali 6 3 kali 6 sama dengan 18 betul nah setelah itu kita tambahkan disimpan tadi 2 18 ditambah 2 sama dengan 220 eh 20 ya jadi 34 dikali 6 sama dengan 204 gampang ya oke selanjutnya kita akan belajar tentang perkalian bilangan ratusan dan satuan seperti yang tadi kita kalikan dulu yang paling belakang yang paling belakang adalah 6 dikali 4 6 kali 4 kita kita tulis 24 disini kita tuliskan 4 yang paling belakang lalu 2 disimpan seperti tadi ya setelah itu 5 dikali 4 sama dengan 20 20 ditambahkan 2 sama dengan 22 jadi kita bisa menuliskan disini 2 nah yang disimpan sekarang 2 ya Nah setelah itu kita kalikan 2 dikali 4 2 kali 4 sama dengan 8 8 ditambah 2 10 ya 256 dikali 4 sama dengan 1024 bisa ya gampang sekali oke selanjutnya kita ke tahap yang lebih sulit lagi perkalian bilangan bilangan puluhan dengan puluhan sebagai contoh 23 dikali 47 pertama-tama kita kalikan 3 dikali 7 21 betul kita tuliskan 1 disini dan 2 disini nah untuk perkalian puluhan dengan puluhan jadi ada 2 baris ya kita kerjakan kita kerjakan baris pertama itu perkalian 7 nah nanti yang perkalian 4 kita jadikan yang kedua baik kita lanjutkan dulu setelah itu kita kalikan 2 dikali 7 14 kita tambahkan 2 sama dengan 16 kita tulis di depannya 1 setelah itu kita tulis baris 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 ke 2 kita lanjutkan baris baris ke 2 paris ke 2 yaitu perkalian 4 karena perkalian 7 sudah selesai di baris pertama kita lanjutkan perkalian 4 di baris yang ke 2 selanjutnya 3 dikali 4 sama dengan 12 nah kita tulis 2 disini dan 1 disimpan Selanjutnya, 2 dikali 4 sama dengan 8 Kita tambahkan 1 sama dengan 9 Nah, setelah baris pertama dan baris kedua sudah diketahui atau sudah ditulis Kita tambahkan atau kita jumlahkan baris pertama dan baris keduanya Oke, 1 kita turunkan 6 ditambah 2, 8 1 ditambah 9, 10 Oke, kita sudah ketemu ya 23 dikali 47 sama dengan 1081 Gampang bukan? Yuk, latihan kita mengejarkan soal Oke, yang pertama tentukan hasil dari 13 dikali 8 Yang kedua tentukan hasil dari 343 dikali 5 Yang ketiga tentukan hasil dari 23 dikali 75 Oke, terima kasih sudah menonton Jangan lupa komen untuk menuliskan jawaban kalian ya Nanti mistulis jawaban yang betul Bye bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!